Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah inti Tuhan kita Yesus Kristus menurut majidus, di dunia tanpa Tuhan. Dalam kotba di Bukit, berkatalah Yesus, jika hidup keagamaan-Mu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaranya terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaranya. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan labanmu selama engkau bersama-sama diam di tengah jalan, supaya labanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dileparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar tangmu sampai lunas. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tegur melaksanakannya. Sabdaku adalah jalan kebenaran dan hidupkanmu. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Rasanya kita semua pernah mengalami dan tahu bahwa hal terbesar yang membuat hidup tersiksa adalah ketika kita melaman suara hati atau mengkhianati isi hukti. Maka pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Santu Paulus dalam bacaan pertama juga menjadi sebuah refleksi untuk kita. Ketika ia berbicara tentang hati dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau orang Israel yang memang membaca hukum Musa, kitab Musa, tetapi hatinya diselubungi oleh hal-hal lain. Kitab Musa itu disebut juga kitab Pentatuitz, lima kitab pertama dalam kitab suci, kejadian, keluaran, ulangan, bilangan, dan imamah. Itu bahwa berbicara tentang Tuhan. Dan mulut mereka berbicara tentang Tuhan, tapi hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hati mereka diselubungi oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Dan saya pikir kita juga sama sering berdoa, mengucapkan nama Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi sebenarnya bukan roh Tuhan yang menyelubungi hati. Di hati kita bercotol banyak perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak perlu untuk dimunculkan saat kita sedang berdoa. Tentang siapakah yang menyelubungi hati kita, itu menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan. Sebenarnya yang menyelubungi hati kita itu siapa? Kata Sandu Paulus, roh Tuhan lah yang memerdekakan. Dan kalau roh Tuhan yang menyelubungi hati, pasti akan membuat kita selalu merasa merdeka, bebas, bahagia, tidak tersiksa. Dan memang faktanya, kalau kita bicara jujur dalam hidup, pasti membuat kita bahagia. Tapi kalau kita sudah mulai bicara tidak jujur, yang nyatanya lain, omongnya lain, yang di hati lain, di mulutnya lain, itu yang akan membuat kita terganggu, tidak tenang sendiri, tidak pernah bahagia. Kita hidup di zaman di mana orang itu terlalu gampang mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Cepat cek di anak-anak zaman kita. Kadang hal yang sudah benar-benar, mereka lakukan itu sudah salah dan tidak baik. Kalau kita mau, pasti mereka membela dirinya, kita ampun. Banyak sekali alasannya. Beginilah, begitulah. Padahal kita itu perlu belajar, kata orang psikologi, dari cara orang mengucapkan kata, dari gerakan bibir, dari gerakan mata, dari raut wajar, kita sudah bisa membaca apakah orang sedang berkata jujur atau tidak. Saya sering berhadapan dengan orang-orang yang, misalnya ada sebuah masalah, lalu bertanya, benar kamu tidak begini dan tidak begitu? Benar kamu punya status begini dan begitu? Lalu dia bilang, itu tidak rumuh. Saya selalu bilang, gak apa-apa kau bilang tidak kepada saya, tapi satu hal yang tidak kau bisa ikut, itu dia yang tidak pernah tidur. Dan hati nurani itu tidak bisa dibohongin kalau kita meninggalkan. Kita akan selalu tidak tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Itu efek dari ketidakjujuran. Makanya kalau mau hati itu selalu bahagia, belajarlah untuk berkata jujur. Jangan terus berbohong, karena itu sangat mengganggu dan merusak hidup dan ketenangan hidup. Dan yang paling penting, Kalau kita sering berkata bohong, itu berarti tidak ada gunanya kita beragama dan beriman. Tidak ada gunanya kita ikut misal terus, tidak ada gunanya kita ikut berdoa. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus ketika, dalam Injil Yesus bilang apa? Kalau hidup keadaanmu tidak lebih benar dari yang dipunyai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Bahwa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Israel itu benar, mereka beragama. Mereka bicara tentang Tuhan, mereka beragama. Mereka bahkan mewartakan Tuhan, mereka baca kitab suci, mereka beragama. Tapi di hatinya ada siapa? Itu yang dikutik oleh Yesus. Mulutnya boleh berbicara tentang Tuhan, tapi tidak ada Tuhan di hati. Buktinya apa? Yang dimunculkan adalah rasa iri, cemburu, tidak suka, persis seperti yang mereka lakukan kepada Yesus yang jelas-jelas anak Allah. Masa mereka cemburu, iri hati, dan benci dengan Yesus yang jelas-jelas anak Allah. Padahal mereka bicara tentang Allah. Dan itulah juga alasan kenapa ajaran katholic itu dalam dogmatik itu namanya kita punya agama itu agama hati. Artinya hati adalah pusat dari segala kehidupan. Makanya hati itu dianggap sebagai baik alam, tempat di mana Tuhan berdiam di dalam diri kita. Dan kalau menurut hukum moral katholic, hakim tertinggi adalah hati nurani. Kita kalau berhadapan dengan orang yang punya masalah, kita tidak bisa membuat survei dan pembuktian tentang masalahannya, kalau dia sudah mengakui. Kita berharap bahwa dia mengakui dengan jujur. Kalau tidak sudah ikut urusannya dia dengan Tuhan. Tapi tidak bisa kita mempersalahkan orang, kalau dia dari hatinya dia tidak mengungkapkan hal itu. Karena hakim tertinggi adalah suara hati. Beda dengan hukum positif-positif lain. Karena kita percaya bahwa hati itu adalah baik alam, tempat tinggal alam di dalam diri dan itulah yang membuat kita hidup sebagai anak-anak alam. Para suster, para ibu saudara-saudari, apa yang menyelubungi hati kita? Apakah roh Tuhan atau roh jahat? Lagi-lagi kata Sampai Paulus, kalau roh Tuhan yang mengungkap hati kita akan hidup dengan enjoy, bahagia. Tidak suka memohon, tapi hidup jujur, berkata jujur. Kalau tidak, berarti yang mengungkap hati kita adalah ulang. Kita kan tahu bahwa orang yang sering tipu dan bohong itu disebut ulang. Dasar ulang. Kenapa sering berbohong? Sering menipu. Kenapa disebut ulang? Karena menurut cerita kita suci, binatang pertama yang menipu manusia adalah ulang. Ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Habak, manusia utama, kamu boleh makan apa saja yang ada di Firdaus, tapi satu buah dari pohon. itu. Jangan kamu makan. Tapi tiba-tiba ular datang bilang apa? Eh, bohong Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan yang sama dengan Tuhan. Dan, siapa orang pertama yang berhasil dirayu oleh ular? Hal, perempuan. Tidak benar juga sih. Tapi sering orang bilang, kalau ada perempuan yang suka bohong, mulai dasar ulang. Karena suka berbohong. Tapi juga kan laki-laki juga begitu. Tapi yang mau dikatakan adalah, ketika roh Tuhan tercabut dari dalam hati kita, memang kita akan lebih mudah dan suka membohongi daripada bicara berjujur. Coba lihat sekarang. Setelah ular sukses masuk hati Habak, Habak itu merasa tidak bersalah membohongi Adam. Dia bilang, sini Pak, kita boleh makan buat itu yang Tuhan larang. Karena ternyata kata ular, Tuhan tidak larang kita. Kita boleh makan. Dan setelah Tuhan datang, memerkoki Habak dan Adam, dan bertanya kepada Habak, kenapa kamu makan buah buah yang saya larang? Laki-laki, Habak itu dengan merasa tanpa bersalah dan tidak malu bilang, itu ular yang suruh saya makan. Jadi orang yang tidak jujur itu memang kemudian cenderung mencari kesalahan atau melemparkan kesalahan pada orang. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa ketika kita hidup dengan tidak jujur dan terus berbohong, kita akan seperti dikejar bayang-bayang maut, tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Makanya, lagi-lagi, bertanyalah, siapa yang, atau apa yang membalut hatiku? Apa yang menyelubungi hatiku? Diharapkan dengan kita terus berdoa, kita membiarkan roh Tuhan menyelubungi hati, karena ketika roh Tuhan menyelubungi hati, kita bisa enjoy dan bahagia dengan hidup. Karena roh Tuhan selalu melegakan, melegakan dan membuat kita hidup dengan senang dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati.